Assalamualaikum kawan-kawan sahabat youtube Kali ini aku akan membuat ketupat buat lebaran teman-teman Pertama kita siapkan pelepa kelapa ya teman-teman Atau daun kelapa yang masih muda teman-teman Dan juga pisau buat mengambil Tulang dari daun kelapa nya tadi teman-teman Kita ambil satu Lalu kita sobek pakai Pisaunya ini teman-teman Caranya Seperti ini Kalau gambarnya Dari tengah dulu teman-teman Nah seperti ini Kita sobek Sampai lepas tulangnya dari daunnya teman-teman Sampai lepas ya teman-teman Ini dipisah Dan ini juga dipisah teman-teman Nah jadi dua seperti ini Lalu kita Rakit ayamannya Nah ini disisain dari Ujung bawah ini teman-teman Jadi ujung bawah disisain Hampir 15 cm Dari tangan kita teman-teman Caranya seperti ini Disisain hampir 15 cm Lalu kita putar Tiga kali seperti ini Jadinya 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 Satu dua tiga Dan Yang satunya juga Yang sebelah kanan Sama ya teman-teman Ini dari bawahnya Ditaruh di bawah teman-teman Dari Tangan kanan ya teman-teman Ini tangan kanan Panjangnya hampir 15 cm Lalu kita putar Seperti ini Kita putar dua kali Kita tata dulu Lalu Kita Masukkan Dari atas Ini dari atas dulu ya teman-teman Dari atas Kita Dari atas Ke bawah Ke atasnya lagi Seperti ini Kita ulangi lagi ya teman-teman Biar Teman-teman Tidak Lupa Aku ulangi lagi Ini Seperti Kita Taruh Kita tata dulu Kita tata dulu Caranya Kita taruh Ujungnya ini Dari atas Ke bawah Ke atas lagi Seperti ini Tinggal dua ya teman-teman Tinggal dua kita Taruh Di bagian bawahnya Sekarang Bagian bawah Tadi dari atas ya teman-teman Taruh bawah Dari atasnya lagi Dari bawahnya Seperti ini Tinggal satu Kita taruh Dari atas Dari bawah Ke atas lagi Sudah teman-teman Seperti ini Lalu kita Tata kita tarik Seperti ini ya Supaya rapat Ini sudah 50% Jadi teman-teman Ini baru 50% Lalu Ujung ini Ujung atas ini Kita Taruh Ini ujung ini Kita taruh Sampai Sampai Ujung Sini ya teman-teman Nah Kita taruh Kita Masukkan Dari Sini Ini dari bawahnya Terus Terus dari atasnya Dari bawahnya Lagi Terus dari atasnya Dan dari Bawahnya lagi Ini teman-teman Ini yang terakhir Nah Lalu Kita rapatkan lagi Ini yang Ujung ini Ujung ini Kita Masukkan Disini teman-teman Kita rapatkan Dari ujung Satu Kita ketemukan Ujung sama ujungnya Teman-teman Kita Kita temukan Ujung bawah Sama ujung bawah Ujung atas Sama ujung atas Kita kunci dulu Ini Kita masukkan Seperti ini Lalu kita kunci Seperti ini Kita Kunci Dari bawahnya Dari bawah Dari atas Dan dari bawah Sampai Ketemu ujung Ya teman-teman Ketemu ujung Yang di bawah Ini Kita taruh Dari bawahnya Seperti ini Berlan-lan Kita taruh lagi Dari bawahnya Lagi Harus Sabar Dan teliti Ini teman-teman Membuat ketupat Buat lebaran Terus Ditaruh Dari bawahnya Tadi Ini Kita ambil Dari bawahnya Lalu Lalu udah Menyatu Teman-teman Ini udah Menyatu Satu Tinggal Satunya Lagi Belum Yang Panggal Pahannya Yang Yang bawah Ini Yang bawahnya Kita taruh Dari dulu Seperti ini Lalu kita Taruh Dari bawahnya Dan dari atasnya Udah Menyatu Satu Ujung satu Sama ujung yang lain Teman-teman Nah Ini udah ketemu Ketemu Ujung satu Dan ujung yang lain Nah ini udah 90% Jadi teman-teman Tinggal kita Merapatkan Berlan-lan Kita tarik Caranya kita tarik Seperti ini Tarik Sampai Kencang Teman-teman Nah Kita samakan Kita tarik Ini udah 95% Jadi teman-teman Kita kencangkan Seperti ini Harus Ekstra sabar Teman-teman Kalau membuat Ketupat ini Kalau udah biasa Membuatnya Pasti cepat banget Ini teman-teman Ini tutorial Aku Membuat Ketupat Buat Lebaran Teman-teman Nah Ini Udah Hampir jadi Kita samakan Kalau belum Kencang Kita tarik Lagi Kita tarik Lagi Sampai Kencang Dan sama Ujung satu Sama ujung lainnya Sama teman-teman Nah Seperti ini Bentar Kalau kita Masukin Beras Biar Tak Keluar Ntar Kalau kita Kalau kita Masukin Beras Biar tak Keluar Yang rapat Seperti ini Harus Harus rapat Ini Kalau Aku Masukkan Beras Ini Dikasih Separuh Aja Teman-teman Jangan Penuh Karena Beras Kalau Dimasak Bisa Mengembang Jadi Dikasih Separuh Aja Buat Isianya Teman-teman Buat Ketupatnya Kita Kasih Beras Isianya Separuh Sebelumnya Kita Rendam Dulu Berasnya Supaya Kalau kita Masak Biar Cepat Matang Ya teman-teman Nah Ini Sudah Mau Selesai Ini Sudah 98 Sudah Selesai Ini Teman-teman Jangan Lupa Teman-teman Like Comment And Subscribe Dan Share Buat Teman-teman Yang Belum Tahu Terima Kasih Udah Nonton Dan Waktunya Share Teman-teman Yang Belum Tahu Di Media Sosial Teman-teman Semoga Tutir Ini Bermanfaat Buat Kalian Yang Sedang Lebaran Ya teman-teman Terima Kasih Tahu